Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini kita akan Melayout Melayout Peta MyMap yang telah kita Buat Kemudian kita akan share Dalam bentuk link Kepada teman-teman kita Kepada dosen Atau pada pihak lain yang membutuhkan Informasi ini Layout dalam MyMap ini cukup sederhana Jadi kita nanti Intinya ada legenda disitu Yang memberikan Penjelasan berkaitan dengan Pewarnaan Warna-warna yang ada di MyMap ini Jadi kalau kita ingin mengetahui itu Caranya dengan cukup mudah Atau dengan Kita ingin melayout dan memunculkan Legenda caranya dengan cukup mudah Yakni dengan klik pada bagian ini Kemudian print map Ya kemudian kita pilih paper size nya Ya Biasanya adalah A4 ya A4 Kemudian kita pilih saja kita landscape ya Bisa landscape Bisa portrait ya terserah Kemudian pdf ya ini pdf nya Dan print Kita tunggu hasilnya Ya ini ya Jadi wilayah peta geomorfologi jember ini telah Kita print ya Dalam bentuk pdf ini Sudah ada legendanya Ya jadi ini yang Bentuk lahan cars Bentuk lahan fluvial Dan bentuk lahan vulkanik Kita bisa save saja ini Ya dalam bentuk pdf Dan bisa kita save pada Komputer kita Ya Ya Disitu ya Kita telah menyimpan Pada hasil map map ini Dalam bentuk pdf Ya ini sudah kita simpan Dalam apa namanya Dalam folder Pada komputer kita Baik kemudian Yang berikutnya adalah Kita ingin mengetahui Atau Men share ya My map itu Ya yang telah kita Digitasi Cukup dengan Men share link Oke ini adalah hasil Yang sudah Pasuk ke Aplikasi nitro Ini sudah siap print Ya sudah siap print Dan sudah Mewakili warna Yang ada disini ya Kemudian Ya Jadi kalau map map Kita Mudah sekali Ya Untuk Menyampaikan Informasi Ya Baik itu data spasial Maupun data atribut Pada orang lain Dan cukup Kita klik share Disini Ya Share Kemudian Ya ini kita ubah Ya Format Untuk Sharing linknya Ya ini Dengan Mengganti Ya ini ya Sumbay university Yang saya miliki ini Menjadi Anyone With the link Ya Jadi Masa utara bisa mengganti itu Anyone with the link Jadi orang yang Siapapun orangnya Yang Apa Mendapatkan link tersebut Nanti akan bisa membuka Peta hasil Digitasi Kita copy Kemudian Selesai Ya Jadi kita simpan dulu Pada notepad Supaya nanti Kita akan cek Ya Ya Sudah selesai Kita Share disitu Baik Saya akan mencoba Untuk Keluar dari Gmail saya Untuk Ngecek Apakah sudah Link tadi Sudah aktif Atau Masih Belum Bisa Tersedia Ya Ini saya Keluar dari Link saya Dari Gmail saya Baik Ya Saya coba Akan copy Link ini Pada Browser saya Kemudian Saya akan Enter Kemudian hasilnya adalah Seperti ini Ya Ini merupakan Apa namanya Hasil dari Digitasi Yang telah kita Buat dalam MyMap Ya Ini merupakan Link yang telah Kita bagikan Dapat kita Ubah juga Ya Disini dalam Bentuk Satelit Ya Kita bisa Mengecek disini Ya Ada informasi Informasi yang telah Kita tambahkan Ya Pada data Atribute Pada bentuk Lahan cars Ini ya Ada litologinya Ada gambarnya Ada usia batuannya Ya Kemudian juga Kita misalnya Mengetahui Informasi lainnya Yang disini Ada Mandarin Kita ingin Mengetahui Ini ada Litologinya Ada Usia batuannya Kemudian Juga Lahan yang lain Ya Kita cukup Klik disini Puncak Arquipuro Tuf Ya Water Ya Satuannya Ya Jadi Sangat mudah Cukup Seterhana Untuk bisa Mendapatkan Informasi Gimorfologi Dengan Menggunakan Bantuan Aplikasi MyMap Demikian Penjelasan Dari saya Untuk Penjelasan Berikutnya Nanti akan Kita teruskan Pada pertemuan Berikutnya Pada video Yang selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi